Ratusan warga di Lamongan Jawa Timur Senin siang berebut bantuan air bersih. Kemarau selama 3 bulan berdampak pada telaga desa yang mengering. Sementara itu, kemarau selama 5 bulan juga dikeluhkan oleh warga Cilacap Jawa Tengah. Bantuan air bersih dari badan penenggelulangan bencana daerah pun langsung diserbu warga. Mereka harus mengambil air dari sungai yang berjarak hampir 2 km. Beginilah kondisi ratusan warga di Lamongan Jawa Timur Senin siang. Warga dari 14 desa terdampak kemarau panjang yang sudah berlangsung selama 3 bulan. Warga terpaksa antri sejak pagi sambil membawa jerigen dan gentong air. Saat bantuan air bersih tiba di lokasi, warga seketika menyerbu pasokan air bersih. Air untuk keperluan mandi dan mencuci hingga memasak sudah sulit didapatkan sejak 3 bulan terakhir. Telaga penampungan air andalan warga setempat juga sudah mengering. 3 bulan Pak. 3 bulan? Selama ini menggunakan air apa? Air telaga. Terlaga? Terus sekarang gimana telaganya? Sudah habis Pak. Sebanyak 22 mobil tangki air bersih dikerahkan oleh aparat Polres Lamongan. Selain menyalurkan air bersih, aparat juga menyerahkan tempat penampungan air, 12 jerigen, dan puluhan paket sembako. Sementara dari data BPBD Kabupaten Lamongan terdapat 14 desa di Lamongan yang kesulitan mendapatkan air bersih. Krisis air bersih akibat kemarau selama 5 bulan semakin dirasakan warga di Cilacap, Jawa Tengah. Senin sore, bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung diserbu warga. Warga berlarian sambil membawa ember dan jerigen untuk menampung air. Krisis air bersih terjadi selama 5 bulan. Bantuan air bersih digunakan warga untuk keperluan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, mereka mengambil air dari sungai yang berjarak hampir 2 km. Sudah 5 bulan, tidak ada air. Jadi dengan bantuan ini pasti warga senang ya, termasuk saya. Jadi ada bantuan air di sini, mudah-mudahan keberuntungan meningkatkan lagi. Ya untuk nuci, terus untuk rumah tanggal lah gitu. Setelahnya mandi, nuci, terus berusia gitu ya. Minum juga sebagian air. Data BPBD Cilacap menyebutkan, dari 86 desa yang rawan kekeringan, pihak BPBD telah mendistribusikan air ke 22 desa. Tim Liputan CNN Indonesia.